Intro Oke, saya Ohoy teman-teman, balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap, hari ini kita bakalan nge-showcast addon lagi nih guys ya So, untuk kali ini kita bakalan ngebahas addon mutant nih guys Cuman agak sedikit berbeda dari mutant-mutan yang udah pernah kita bahas guys ya Karena mutant kali ini tuh versi titan guys ya Wow, ya kalo kalian pengen download, link downloadnya ada di deskripsi But sebelum kita mulai, aku minta kebaikan kalian buat di-like dulu videonya guys ya Bantu aku like di bawah, tembusin 10.000 like, di-share juga dan di-subscribe Buat kalian yang belum follow instagramku, bisa follow di Yudafir, tiktokku juga di Yudafirernya double So, kita langsung ke bagian setting experiment kalo kalian pengen pakai Ini diaktifin guys ya, holiday, custom, upcoming, game test, dan mulang features Lalu di bagian resource juga diaktifin guys ya, ini dia coy Titanous Mutant Creatures Buatannya si Yuz Hore, Rex, dan juga Juju Style guys Untuk si Rex dan Juju Style ini tuh, memang mantul guys, addon mutantnya dia guys ya Dan di bagian behavior juga kalian aktifin guys ya, ini dia coy Ini kalian jangan lupa buat di-subscribe guys ya, bantu creatorsnya di-subscribe di bawah Kalo gak salah dia itu pengen banget tembus 5.000 subscriber guys Jadi langsung aja kalian subscribe guys ya, biar kita bisa dapet update nih guys Karena di addon ini tuh, cuman baru ada 6 mutantnya nih guys ya Semoga ntar bakalan rata ke semua mobs gitu coy So, jangan lupa buat di-subscribe guys ya Langsung aja coy, kita mulai dari Titans yang pertama Ini ada Mutant Titan Zombie guys ya Ini siang nih, matahari jelas banget nih Tapi kalo kita spawn, harusnya tahan sih guys Karena ini udah super-super kuat guys Oke, gede banget cuy Dan pas aku nge-spawn dia tuh, langsung kemundur jauh guys ya Wuh, ini lebih keren nih daripada yang pernah aku bahas sebelumnya guys Ini kayak ada 3 blok gitu guys, di bagian tangannya ya Wuh, oke Gerakannya juga udah oke sih guys ya Untuk si Mutant Titan Zombie ya Ini adalah zombie versi terkuat so far guys Karena di bawah matahari pun dia kebal nih Udah gak berasa lagi guys Mungkin kayak rasanya dingin-dingin AC lah Gitu guys, untuk si zombie versi Mutant Titan ya guys ya Harusnya mereka ini tuh bisa dibattlin sih satu sama lain gitu ya Oke, kayak gitu guys untuk Mutant Titan yang pertama Kalo ini tuh, ada gak sih? Itu sound-sownnya ya, aku bener gak cuy Padahal tadi udah ada ya Nah, untuk dia ini tuh, apakah ada efek pas dia meninggoy? So, kita coba aja guys ya Kill FA Wih Ada sih suara dia mau cut Cuman dia masih berdiri tegak guys Atau dia regenerate ya? Wih, gak bisa mau cut guys What the heck? Gak bisa kill ATE guys Sumpah loh Masih berdiri tegak dia guys Oke lah Kita lanjut aja langsung ya Disini ada Mutant Titan Skeleton Untuk Mutant Titan Skeleton gimana nih? Wih Gila bor Gede banget ya guys ya Wih, udah 3D wey Kenapa ini jadi biru? Ngeluarin kekuatan kah? Oh, gini guys nih Wah, itu tadi gara-gara di RTX guys ya jadi biru begitu cuy Harusnya dia kayak semacam nge-charget guys Nah, kalau kalian tau Creeper Charget tuh kayak gitu guys Ya kan? Kayak gini kan? Cuman yang kalau Creeper ada efek bekas sembaran petir guys Karena biar dia dapetin efek target dia disumber petir gitu ya kan? Nah, ini guys untuk si Mutant Titan Skeleton Ini agak lucu sih kalau misalkan Tuh, di RTX jadi biru begini bro Mungkin belum dibuat ya teksturnya ya sama RTX tekstur yang aku pakai guys Wah, ini gokil sih untuk di bagian tulangnya Sumpah keren banget Add-on Ini add-on loh Minecraft PE guys Sudah sangat-sangat maju ya Saya tuh melihat add-on tuh dari jaman gepeng guys Sampai 3D ini ya That's a nice Kita lanjut lagi ke Mutant Titan yang berikutnya Di sebelah sini ada Ultima Metro Mutant Iron Golem Titan Panjang bet namanya ya Kita spawn di sebelah sini si Ultima Wah, bener-bener juga dong Wiss Ini mah kalah-kalah daripada Sumpah saya pernah lihat yang gede banget guys Iron Golem versi Ultima Ini lebih gede lagi Dan disininya ada semacam crown gitu guys Apakah dia king dari Mutant Iron Golem gitu coy? We don't know Tuh, kalian bisa lihat di atas itu namanya panjang banget guys ya Oke Namuk dia guys Ini kalau misalkan battle auto-win sih kayaknya guys ya Kalian ditampul tangannya aja ini tuh melayang guys ya Oh, sebesar ini loh tangannya loh Oke, itu tadi Ini kayaknya mereka ini tuh ada versi semacam targetnya gini guys Kalau misalkan pengen battle kali guys ya Oke, kayak gini cuy untuk bentuknya Belakangnya kita belum lihat guys Gimana nih belakangnya ya? Oh, oke Masih sama aja Cuman dia agak Ini nih Di bagian pundaknya Berotot lah ya Oke, seperti itu Wih, ada ini guys Agak kayak nge-shape gitu ya Oke, that's a nice That's a nice Detail-detail Rumput-rumput Tanaman-tanaman rambat di badannya masih ada juga So, kita lanjut lagi Disini ada Mutant Titan Snow Golem Nah, untuk Snow Golem gimana nih guys? Kalau sih ingatku dulu aku pernah lihat Dia ada pumpkinnya itu cuy So, kita langsung lihat aja Wow Oh iya, masih sama sih Ada pumpkinnya juga guys Cuman kenapa semuanya itu Efeknya langsung ada nge-charget gini guys ya Zombie tadi ada juga gak sih? Oh, ini bagian ini Sikutnya agak beda guys Agak lancip gitu ya Oke, that's a nice Cuman ukurannya masih terbilang kecil lah Masih kecil ini guys Daripada si Iron Golem tadi cuy Cuman kalau dibandingin kita Udah kayak ngadep Colossal Titan tuh ya no Gede banget nih guys Harusnya aku pake ODM gear sih Kalau ngebahas seton gini sih guys ya Oke, that's a nice Ini kalau misalkan deket mobs lain harusnya berantem sih Kita coba zombie ini Oh, gak mau lagi di spawn Wih, muncul muncul Sorry guys Agak nge-lag ternyata ya Nah, oh kalau zombie gini guys Wih, di bagian tangannya ada kayak gini nih Ih, keren Sumpah Keren cuy Wih, ada bola-bola Gila Keren banget Ini versi skeleton sih harusnya guys Yang ada bola-bola gini cuy Karena di atas palanya dia tuh Wih, ada arrow gini guys Cuman arrow-nya itu kayak Ini nge-lag sih guys Ini nge-lag guys Oh, kalau untuk zombie dia kayak hulk gitu tadi suaranya cuy Warnanya juga hijau ya Wih, keren, 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 keren That's a nice, that's a nice Oke, sekarang kita lanjut ke mutant titan zombie pigmen nih guys Bagaimana bentuknya bro Ini dia guys ya Wih Langsung kayak magma gitu Ini karena RTX guys Kita off-in aja lah ya Wih Warnanya orange cuy Jadi ini ada kayak crown-nya lagi Cuman kalau yang versi pigmen Ini aku curiganya mengarah ke tribute dari si Technoblade ya Nah, itulah ya guys ya Jadi dia ada crown-nya gitu Dan di bagian tangannya ada semacam Gold-goldnya cuy Oke Dia juga pakai leggings maybe Oh, enggak Bagian ininya doang nih Bagian Same fuck-nya doang Tolong Dan di bagian kakinya juga cuma sebelah guys Kenapa ini Oke, seperti itu untuk mutant zombie pigmen titan guys Kalau untuk bentuknya sih mirip sama si zombie Karena basic-nya sama ya Mereka itu ya Bentuknya ya Jadi ya begitulah guys ya Untuk si mutant zombie pigmen Versi titan Yo Sekarang kita lanjut lagi ke titan The last one ya Ini ada mutant titan enderman kolossus Gimana nih guys Untuk si kolossus enderman Oke, mana dia Oh, ini dia Kok langsung gerak sih guys Nah, ini dia nih Langsungnya ada mengeluarkan laser guys Yang siapa dah dia Di bagian lutut Dan juga sikutnya Tangannya jadi 4 BTWC Tuh Ada semacam runcing-runcingan gitu Dan ini ada banyak guys Ini cuma 2 ini ya Tuh Di bagian belakangnya Ada 5 6 Dan sumpah ini So far sih paling keren guys Untuk si mutant titan enderman ya Kalau menurutku ya Nih Kolossus Kolossus lagi Kolossus Mutant Enderman titan X Nah, begitu guys Bro He got laser guys Sumpah Segedewey Segede ini guys Wih Ada pose dia nyerang gitu dong Oke guys Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Sampai selesai So jangan lupa buat di like Di share dan di subscribe Buat kalian yang belum follow instagram Ku bisa follow Di Yudofir TikTok Di Yudofirernya double So sekian dulu Sini next video And bye-bye Sampai jumpa di video Dadah